Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tv bangunan channel tutorial bangunan apa kabar kawan-kawan bangunan semua semoga saja kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat Allahumma amin dan ini adalah lanjutan dari video kemarin ya di video sebelumnya kita sudah membahas cara penyambungan kolom pedestal dengan kolom struktur dan nanti setelah sloof dicor semua nanti kondisinya akan seperti ini ya mas bro ya kondisinya akan seperti ini seperti yang kawan-kawan lihat di video jadi berlubang-lubang nah tahapan selanjutnya yaitu pengurukan mas bro pengurukan seperti yang sedang saya lakukan disini diuruk ya setelah sloof dicor pekisting dibongkar kemudian pengurukan diuruk sampai rata dengan permukaan sloof nah kawan-kawan lihat sendiri jadi saya sedang mengerjakan proses pengurukan dan saat proses pengurukan jangan lupa ya pipa-pipa air kotor dipasang sekalian jadi nanti sebagian orang ada yang instalasi pipa khususnya pipa-pipa air kotor ya seperti dari kloset terus pembuangan air mandi begitu ya air sabun terus lagi dapur ya pembuangan dari dapur nanti diinstalasi sekalian sebelum kena urukan nah ya gitu jadi sambil berjalan nguruk ada yang instalasi pipa berjalan bareng supaya nanti saat proses pengurukan sampai lokasi ya sampai ke daerah yang ada pipanya pipa sudah terpasang tidak ada nggali-nggali tanah lagi nanti pipa tidak ada yang ketinggalan nah ya gitu seperti yang saya lakukan disini jadi proses pengurukan pipa sudah terpasang dan nanti saat diuruk jadi pipa sudah tertanam di dalam tanah ya tidak ada nggali-nggali lagi untuk pemasangan pipa nah seperti yang kalian lihat sendiri ya setelah diuruk pipa sudah terpasang terus selanjutnya jadi intinya ini ya setelah pondasi selesai barangkali kawan-kawan ada yang penasaran biayanya habis berapa nah jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas berapa biaya membuat pondasi saja ya untuk rumah satu lantai ukuran 6x8 pondasi model sluf gantung ya atau pondasi rumah tanpa batu kali oke ya tetap serta ya dan ini adalah rincian biayanya ya saya sudah rangkum saya sudah salin ya ini dari mulai material sampai ke upah tukang sampai operasional ya saya sudah rangkum jadi disini saya kasih judul rincian biaya membuat pondasi rumah satu lantai ukuran 6x8 model pondasinya sluf gantung atau pondasi rumah tanpa batu kali dan di bawahnya ini dari material ya untuk material saja kemarin saya beli pasir satu rint harganya silakan lihat sendiri semen habis 35 sak ini untuk pondasi saja ya yang 50 kiloan terus besi untuk cakar ayam dan kolom pedistal 7.400 terus besi untuk tulangan sluf terus besi untuk bagel kolom pedistal dan bagel sluf terus bendrat triplek yang 9 mili untuk bagi sting sluf ya terus kaso paku kerikil ya atau batu split ember cor terus yang nomor 10 ini upah tukang ya jadi untuk pengerjaan pondasi saja nih ya upah tukangnya terus operasional ini operasional juga penting ya buat beli kopi beli galon beli es nah ini untuk pengerjaan pondasi saja totalnya 25 juta ya mas pro ya 25 juta biaya untuk membuat pondasi saja pondasi rumah model sluf gantung atau pondasi rumah tanpa batu kali ukuran 6x8 jadi mungkin jika kawan-kawan ada yang mau membuat rumah ukuran kebetulan pas ya 6x8 atau mungkin hampir mirip atau 2x lipatnya mungkin rincian dari saya ini bisa buat perbandingan ya kalau ukuran rumahnya 2x lipatnya berarti tinggal di x2 terus kalau sama ya mungkin bisa buat estimasi ya jadi perkiraan biaya mungkin nanti saat kawan-kawan membuat pondasi jika tidak sama dengan biaya saya ini wajar ya karena harga material terus upah tukang biasanya itu berbeda tiap daerah dan ini saya yang dan ini yang sedang saya kerjakan ini di daerah Jawa Tengah ya mas pro ya di daerah Jawa Tengah habisnya 25 juta untuk pondasi rumah tanpa batu kali ukuran 6x8 oke cukup ya mas pro ya semoga saja membantu apa yang saya sampaikan ini dan juga bermanfaat buat kawan-kawan semua nanti video selanjutnya saya akan membahas kusen cor ya mas pro ya kusen cor harganya dan cara pemasangannya oke tunggu saja video selanjutnya sampai ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati